Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi dengan saya Opo Kaka Pada kesempatan ini Opo Kaka akan mengajak teman-teman Untuk jalan-jalan di daerah lahar Kabupaten Kepulauan Sangihe Untuk melihat air terjun dan danau berwarna yang ada di daerah lahar ini Untuk itu teman-teman teruslah bersama dengan Opo Kaka Karena Opo Kaka akan selalu membagikan keseruan, keindahan Dan informasi-informasi menarik dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Tentu saja hanya dikeliling Sangihe bersama Opo Kaka Dan pada perjalanan kali ini teman-teman Untuk sampai ke air terjun dan danau berwarna di daerah lahar Terlebih dahulu kita harus menyusuri jalan berbatu Yang sering dilalui oleh kendaraan pengangkut batu dan pasir Sehingga di sepanjang jalan kita akan melihat tumpukan batu dan pasir Yang membentuk gunung-gunung kecil Yang siap diangkat oleh para pekerja yang ada di lokasi tersebut Meski harus melewati medan yang sedikit sulit terlebih dahulu Namun Opo Kaka bersama sepupu-sepupu Opo Kaka Di antaranya ada Alif, Nafila, dan Fadil Tetap bersemangat untuk menyajikan konten Bagi teman-teman para pecinta keindahan Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Dan bagi teman-teman yang baru saja menonton video di channel Youtube Opo Kaka Opo Kaka sarankan agar dapat segera menekan tombol subscribe Agar teman-teman dapat langsung mengetahui Setiap kali ada video-video terbaru Yang akan tayang di channel Youtube Opo Kaka ini Dan bagi teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe Opo Kaka mengucapkan banyak terima kasih Karena telah menjadi bagian dari channel Youtube Opo Kaka Selanjutnya kita harus menyusuri sungai yang ada di daerah lahar ini Untuk sampai ke air terjun teman-teman Dan selama menyusuri sungai Kita akan ditemani oleh hijaunya alam Dan kicau-kicau burung Yang seakan menyambut kedatangan kami Tidak hanya itu Kami terhenti sejenak Di salah satu batu yang mengeluarkan air Yang kemungkinan Di balik batu tersebut Terdapat sumber mata air Yang airnya mengalir Keluar dari celah-celah batu tersebut Luar biasa kan teman-teman? Terima kasih telah menonton! Walaupun dari kejauhan sudah nampak air terjun tersebut Namun kita masih harus melewati tebing batu yang licin Yang ada di tepi sungai terlebih dahulu Untuk itu teman-teman Bagi yang ingin datang Dan menikmati pesona keindahan Dari air terjun ini Diharapkan untuk tetap berhati-hati Agar tidak terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Setelah kita melakukan perjalanan Menyusuri dan menyeberangi sungai Akhirnya kita sampai juga di lokasi air terjun Yang terdapat di daerah lahar ini Sungguh mempesona Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya teman-teman kita akan menikmati pesona keindahan dari danau berwarna Yang ada di daerah lahar Sebuah danau kecil yang terbentuk tepat di lokasi bekas galian tanah Yang di tebing-tebingnya terdapat sumber mata air Dan kebetulan akhir-akhir ini di Kabupaten Kepulauan Sangiha Sedang musim hujan Sehingga baik air dari mata air maupun air hujan berkumpul di lokasi bekas galian tanah tersebut Dan membentuk danau yang di dasarnya terdapat seperti lumut yang menghasilkan warna begitu memukau mata Dan bagi teman-teman yang ingin datang di bawah ini Di lokasi danau berwarna ini, Opo kakak sarankan agar dapat menyediakan handphone ataupun kamera yang baterainya terisi full agar teman-teman bisa leluasa mengabadikan keindahan yang begitu mempesona dari Kabupaten Kepulauan Sang Nyihe yang bisa dibagikan di media-media sosial teman-teman. Oke teman-teman, sampai disini dulu konten kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.